Bersahapuncak arus balik gelombang kedua diprediksi terjadi hari ini dan esok hari. Sejumlah titik diketahui sudah mulai padat merayak, termasuk jalur Pantura dan Tol Cipali. Pemberlakuan sistem satu arah dalam tol, berdampak pada membuludaknya kendaraan di ruas jalur utama Pantura Cirebon, Jawa Barat pada minggu pagi. Arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa bahkan hanya bisa bergerak merayak, sepanjang 5 km dengan kecepatan 10 km per jam. Selain karena tingginya arus, penumpukan juga terjadi akibat parkir liar di saat memasuki gerbang tol Tegal-Karang, Palimanan, Cirebon. Menurut pemudik, mereka sengaja menunggu tol Pali Kanci dibuka karena jalur arteri Pantura Cirebon padat merayak. Mereka pun terpaksa menunggu, tetapi sejauh ini masih belum ditentukan kapan tol akan dibuka kembali. Sebenarnya kita tahunya cuma lewat ini aja media sosial. Oh gitu. Ini tadi sempat tersendat apa gimana Pak? Untuk jalur Panturanya juga cuma padat merayak. Memang banyak yang dialihkan ke arah sini. Ini mau tujuan kemana Pak? Kita ke Magelang. Magelang. Mau mudik apa gimana Pak? Pulang mudik. Oh pulang mudik. Dari mana? Dari Palembang. Dari Palembang mau ke? Mau ke Magelang. Magelang. Sementara itu, suasana arus kendaraan di ruas tol Cipali, tempatnya di kilometer 78, mulai ramai sejak minggu pagi. Diring-iringan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi terpantau terus mengalir dari arah Cirebon menuju Jakarta, baik di jalur reguler ataupun jalur one-way. Banyaknya kendaraan besar seperti bus dan truk pengangkut barang berjalan dari arah yang sama membuat arus semakin ramai. Diprediksi ramai dan padatnya arus balik dari arah Cirebon menuju Jakarta di tol Cipali akan terjadi hingga nanti malam. Dari Purwakarta dan Cirebon, Jawa Barat, Irwan dan Toy Standard, AINUS melaporkan. Pemirsa untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai arus balik lebaran 2023 gelombang kedua sudah ada rekan-rekan kami. Di antaranya ada Aya Nufus di gerbang Tol Cikampek Utama, Karawang, ada Yola Duyanti di tol Cipali, kilometer 74 Purwakarta, Jawa Barat, dan Putu Bagus di pelabuhan Bakahoni, Lampung Selatan. Kita akan ke Ayah terlebih dahulu, Pemirsa. Selamat siang, Ayah. Bagaimana pantauan arus balik di sana? Apakah kendaraan sudah mulai padat merayap? Ya, selamat siang, Arlista Prabang, Pemirsa. Situasi arus lintas di ruas Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di gerbang Tol Cikampek Utama, kilometer 70, hingga siang ini terpantau ramai lancar dari arah Transjawa mengarah ke Transjakarta. Sehingga arus lintas yang tadinya dari arah Jakarta mengarah ke Transjawa, dialihkan melalui gerbang Tol Kaliwuri Utama 1, kemudian mengarah ke Jalan Nasional Pantura, ini kembali lagi dialihkan ke ruas Tol Jakarta Cikampek mengarah ke Transjawa yang nantinya akan keluar melalui Tol Exit Cikampek, kilometer 72, sehingga sempat mengalami antrean. Namun tidak ada antrean yang cukup berarti dan volume kendaraan pun dapat terurai dengan cepat karena jasa marga telah membuka sejumlah gardu tol, yakni ada sekitar 18 gardu tol yang telah dibuka guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan. Jasa marga sendiri ini telah mencatat, ada sekitar 15.000 kendaraan yang telah melintasi gerbang Tol Cikampek Utama pada arus balik 2023. Dan untuk volume kendaraan ini sendiri diperkirakan akan terus meningkat mengingat esok hari merupakan tanggal merah sehingga diprediksi tanggal ini akan dimanfaatkan untuk sejumlah masyarakat yang hendak kembali ke Jabodetabek. Sementara untuk skema lalu lintas one way, ini masih diberlakukan dari kilometer 414 kali kangkung hingga ke kilometer 72 Cikampek. Dan untuk skema lalu lintas kontraflow ini masih diberlakukan dari kilometer 70 hingga ke kilometer 72. Sehingga dari pengguna tol dari arah Transjawa mengarah ke Jakarta ini dihimbau untuk berhati-hati dan memperlambat kendaraannya dengan maksimal kecepatan 80 kilometer saja. Mengingat memang untuk lajur dari arah Jakarta mengarah ke Transjawa ini masih digunakan 2 hingga 3 lajur baik tengah dan juga kanan yang digunakan untuk antrian kendaraan keluar tol exit Cikampek kilometer 72. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di ruas tol Cipali kita akan segera terhubung dengan rekan kami Yola di sana. Silahkan dengan laporan Anda Yola. Baik, terima kasih rekan Aya Nufus atas laporan Anda. Pemirsa kita beralih ke tol Cipali untuk melihat situasi lalu lintas di sini tepatnya di kilometer 74 mengarah ke Jakarta yang mana pada siang hari ini masih terpantau ramai lancar. Ini artinya memang belum ada kesendatan ataupun kemacetan di titik ini mengarah ke Jakarta. Hingga siang hari ini kendaraan juga masih didominasi dengan kendaraan pribadi berplat kendaraan B dari Jabodetabek yang mana pada siang hari ini baru akan melaksanakan perjalanan arus balik. Sementara untuk skema rekayasa lalu lintas ini Konaltas Polri terus menerapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way atau sistem satu arah dari gerbang tol kilometer 414 kali kangkung mengarah ke kilometer 72 Cikampek yang mana ini sebelum dilakukannya one way ini sudah terlebih dahulu dilakukannya sterilisasi atau pembersihan jalur di jalur A yang mana ini berguna untuk memastikan tidak ada lagi kendaraan yang mengarah dari Jakarta mengarah ke timur baik ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Pemirsa dengan diterapkannya rekayasa lalu lintas berupa one way atau sistem satu arah ini artinya bagi para pengendara yang hendak melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju ke timur baik ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini tidak bisa lagi melintas di tol Transjawa. Nantinya akan dialihkan melalui gerbang tol Cikampek untuk meneruskan perjalanan ke jalur Alteri seperti di Jalan Raya Nasional Pantura. Namun memang untuk para pengendara ini tidak perlu khawatir karena memang petugas sudah bersiaga di jalur-jalur Alteri untuk nantinya ini bertugas untuk memberikan arahan kepada para pengendara untuk mengarah ke timur baik Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Selain adanya rekayasa lalu lintas berupa one way ini pembatasan muatan angkutan barang juga terus diterapkan oleh Konlantas Polri hingga tanggal 2 Mei 2023 mendatang guna untuk mencegah kemacetan pada puncak arus Bali karena seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa puncak arus balik periode kedua ini diprediksi akan terjadi pada hari ini 30 April 2023 hingga besok 1 Mei 2023. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara yang hari ini baru akan melaksanakan perjalanan ataupun yang hari ini sudah berada di dalam perjalanan arus balik untuk selalu menjaga kondisi fisik dan juga kendaraan Anda dalam kondisi yang prima sehingga nantinya bisa selamat sampai tujuan. Dan perlu diingat lagi pemirsa bahwa untuk pengendara ini dilarang untuk berhenti di bahu-bahu jalan karena memang selain mengganggu pengendara lain bagi para pengendara yang berhenti di bahu jalan juga mengganggu situasi lalu lintas karena memang salah satu faktor terjadi kemacetan ini salah satunya banyak pengendara yang berhenti di bahu-bahu jalan. Nah dari Cipali kita akan bergeser ke Bakahuni Lampung karena memang sudah ada rekan kami Putu Bagus yang akan melaporkannya. Putu silahkan dengan laporan Anda. Ya baik rekan Yola Duyanti terima kasih atas laporan Anda sebelumnya dan juga selamat siang untuk Pram Arlista dan juga Pemirsa dapat kami informasikan kondisi terkini di tempat saya melaporkan yakni tepatnya di dermaga eksekutif pelabuhan Bakahuni Lampung di mana kepadatan volume kendaraan saat ini saat ini terjadi tidak ada penumpukan yang cukup signifikan namun memang antrian terjadi di beberapa dermaga salah satunya ini tempat saya melaporkan di dermaga eksekutif. Kami menyampaikan informasi bahwa memang ada beberapa jam-jam padat yang perlu diketahui oleh para pengemudi yang ingin menyeberang dari Pulau Sumatra menuju Pulau Jawa yakni sekiranya mulai memadat sejak pukul 2 siang hingga malam hari di periode waktu sore hingga malam hari yakni pukul 2 hingga 9 bahkan pukul 10 malam. Dan memang kami menyampaikan informasi bahwa di wilayah Bakahuni ini terdapat dua gelombang puncak arus balik di mana puncak gelombang pertama sudah terjadi kemarin yakni tepatnya pada tanggal 25 dan 26 April sedangkan untuk puncak gelombang arus balik kedua akan terjadi yakni tepatnya pada hari ini tanggal 30 April hingga esok 1 Mei mendatang. Dan dari informasi yang kami dapatkan Peram Arlista dan juga Pemirsa ada beberapa persiapan yang telah dikerahkan oleh pihak terkait salah satunya dari pihak KSDP dan pihak dari kepolisian setempat di mana memang di puncak arus balik ini pihak KSDP menambahkan armadanya dan kapalnya untuk menyeberangkan para pengemudi atau para pemudik ini dari Pulau Sumatra menuju Pulau Jawa yakni total sekiranya disiapkan 39 unit kapal untuk dilakukan penyeberangan. Sedangkan dari pihak kepolisian juga telah menyiapkan beberapa posko yakni seperti posko layanan kesehatan, posko terpadu yang disiapkan di beberapa titik-titik di sekitar wilayah Bakaoni untuk mengakomodasi para pengendara yang ingin melakukan penyeberangan. Samping itu pihak kepolisian juga melakukan beberapa sistem yakni delaying sistem. Namun hal ini kondisional sesuai dengan kondisi di lapangan apa yang terjadi. Sekian kami kembalikan ke Anda, Peram dan juga Arlista. Baik, Putu Bagus melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakaoni, Lampung, Satu Lampung. Sebelumnya sudah ada rekan kami Yola Duyanti di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat dan ada rekan kami Aya Nufus langsung dari Cikampik Utama, Karawang, Jawa Barat. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan.